Dulu waktu saya masih kerja sebagai HRD, saya selalu joli bersama Antum, saya tidak kenal Antum, saya tahunya Antum itu ulama yang Karena saya belum terjun ke Medan, belum terjun sama ulama dan abaik, ada kesempatan ini saya pribadi rasu minta Mabib, mohon maafkan kesalahan saya Setelah proses 5 tahun saya resen dari kantor, karena saya pikir banyak kemodorak punya di kantor Diajak sama istri untuk perjuangan, Alhamdulillah bisa kenal habaib, kenal ulama Dan saya juga bersyukur dengan habaib yang sudah membimbing saya, sehingga akhirnya saya menciptakan bentuk perjuangan yang adalah dapur umat Jadi dapur umat sudah berapa tahun? Terjalan hampir 5 tahun ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah habib, kami dari dapur umat Mendoakan keseluruhannya buat habib Semoga habib selalu sehat Amin Panjang umur Amin Selalu kabul dalam hajat Amin Dan selalu dalam perjuangan terus untuk membimbing kami semua Amin Satu dari hal perjalanan saya sampai kemari Bisa ditunjukkan dulu rombongannya mana? Rombongan Dapur umat ada rombongannya? Ada 14 orang Coba angkat tangannya rombongannya Mana rombongan? Dapur umat Ada dua disana, satu disini Ya silahkan lanjut lagi Kezakal lahir atas kehadirannya semua Mudah-mudahan Dapur umat senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Silahkan lanjut Dari perjalanan awal Menjajaki sebagai dapur umat Diawali dari Melihat banyaknya rekan-rekan perjuangan yang Begitu antusias Jauh-jauh naik truk Bahkan dari pelosok desa Tidak memiliki bekal uang apapun Jadi kami Saya pribadi dengan istri berinisiatif Untuk membuka dapur gratis Yang akhirnya dalam perjalanan ini Sampai lima tahun ini Rupanya masih banyak Antusias untuk Belajar infak Dan akhirnya Bergabung lah mereka Dalam arti memberikan infaknya Untuk umat juga Karena mendengar dari para Habayib, ulama, guru-guru kami semua Ngajaklah mereka semua Untuk belajar Mendapatkan surga bareng-bareng Yang katanya begitu Jadinya akhirnya kami Berdua bersama istri Inisiatif buka kotak infaknya Jadi dari umat Buat umat kembali Dan Alhamdulillah Berkat dari dapur umat Saya bisa sampai disini Satu sejarah saya Pertama saya minta maaf Dulu Waktu saya masih kerja Sebagai HFD Saya selalu joli Bisa mantu Saya tidak kenal Antum Saya tahunya Antum itu Ulama yang Karena saya belum terjun Ke Medan Belum terjun Sama ulama dan Abayib Ada kesempatan ini Saya pribadi rasu minta maaf Mohdimaafkan kembali InsyaAllah Lana walakumun afiah Setelah proses 5 tahun Saya resign dari kantor Karena saya pikir Banyak kemodoraknya Di kantor Diajak sama istri Untuk perjuangan Dalamdulillah Bisa kenal Habayib Kenal ulama Dan saya juga bersyukur Dengan Habayib Yang sudah memimik saya Sehingga akhirnya Saya menciptakan Bentuk perjuangan Adalah dapur umat Dapur umat Jadi dapur umat Sudah berapa tahun Perjalan Hampir 5 tahun ini Hampir 5 tahun Tapi keep silent Tadinya tidak mau Di expose Hanya memberi Konstribusi Konstribusi Tadinya saya berpikir Tidak pakai unit mobil Lama-lama Akhirnya Harus pakai unit mobil Dia minta doanya Semoga dalam Jadi dapur umat Kegiatannya sekarang Memberikan kontribusi Bantuan konsumsi Betul Buat mereka-mereka yang Yang sedang berjuang aksi Yang sedang aksi Jadi fokus ya Memang untuk Para pejuang-pejuang yang sedang aksi Kemudian disalurkan bantuan Berupa makanan Minuman Dapat dapur umat Bagus Ada lagi Mau disampaikan Ya hanya minta doanya Terus Bip Buat teman-teman saya Diperanggian juga Di dapur umat Biar mereka selalu istiqomah Dan rezekinya lancar Selalu hajatnya terkabulkan Amin Terima kasih Terima kasih banyak Alhamdulillah Kita sudah sama dengar Barusan Pengalaman yang bersangkutan Memang untuk Sudara-sudara kita Yang sedang berjuang Melakukan aksi Khususnya yang datang Dari luar kota Kita akui Kadang-kadang mereka Memang terkendala Yaitu dengan Konsumsi Berupa makanan Atau minuman Dengan adanya Dapur umat Saya lihat banyak Kelompok-kelompok Yang buat dapur umat Yang menyediakan konsumsi Mudah-mudahan Dengan niat Ikhlas antum Untuk membantu Para sudara Yang sedang berjuang Semoga Allah Berikan ganjaran Yang berlipat ganda Dan mudah-mudahan Yang berjuang Juga Allah Berikan Keikhlasan Dan keistiqomahan Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih